Bapak Gubernur maupun Bapak Kasal, Alasa Marayodo, itu juga bertekad kita semua. Jadi kalau kita padu, saya kira kita bisa akan mengatasi sampah ini. Selamat hari Sumpah Pemuda. Semoga menjadi pemuda harapan masa depan bangsa yang kreatif dan inovatif, kesampingkan sikap individualistis, senang tiasa memupuk semangat nasionalisme, serta junjung tinggi rasa cinta tanah air. Halo Nevisen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 28 Oktober 2022, dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. TNI Angkatan Laut menggelar Gerakan Nasional Laut Bersih di 77 titik dalam rangka HUTNI Angkatan Laut ke-77 pada bulan September lalu. Kali ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menggelar Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Bali. Menko Marves yang memimpin kegiatan tersebut menyampaikan bahwa untuk mengatasi permasalahan bangsa, harus berkolaborasi secara bersama-sama, seperti halnya kita menangani pandemi COVID-19. Satu kilo sampah dengan satu kilo sampah plastik dengan satu kilo harga ikan. Itu saya kira sehingga nelayan kita itu tidak jadi suffering. Dan sekaligus mereka membersihkan laut. Tadi Bapak Gubernur maupun Bapak Kasal, Alasa Marayuno, itu juga bertekad kita semua. Jadi kalau kita padu, saya kira kita bisa akan mengatasi sampah ini. Sebagai negara maritim, laut adalah masa depan Indonesia. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Markono saat mencandangkan Gerakan Nasional Laut Persi pada awal September lalu, bertepatan dengan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-77. Laut harus menjadi halaman depan bangsa Indonesia. Dan sebagai masa depan peradaban, laut harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga jelas lewat saya marit justru di laut. Kekhawatiran akan jumlah sampah yang mencemari laut ini tentunya beralasan. Sebab berdasarkan Jurnal Plastik Waste Input From Land Into The Ocean, mengesahkan posisi Indonesia berada di nomor dua sebagai menyumbang sampah plastik kelautan di dunia. Ini pula yang melatar belakangi terbitnya peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Sementara itu di laut, Indonesia terkandung sumber daya alam yang sangat kaya, yang mampu mesejahterakan masyarakat Indonesia, sehingga gerakan yang dicanangkan TNI Angkatan Laut dan KKP ini seharusnya didukung bersama oleh seluruh komponen bangsa untuk masa depan Indonesia. Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan menjadi topik seminar akhir pasis di Krek Seskoal Angkatan ke-60 dalam menyiapkan strategi pertahanan laut Nusantara. Seminar akhir merupakan puncak kegiatan perwira siswa yang menempuh pendidikan di Seskoal. Hal ini disampaikan oleh Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi. Sementara itu, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono saat membuka seminar sekaligus menyampaikan Keno Speak Castle bahwa strategi pertahanan laut Nusantara hendaknya menyesuaikan perkembangan teknologi terkini. Dalam menegang menemui Ibu Kota Nusantara sebagai center of gravity negara Indonesia perlu diselesaikan penyelesaian saat Ibu Kota Negara terambil dan dalam perusahaan yang membutuhkan satu implementasi smart defense jadinya pertahanan Ibu Kota yang berbagi teknologi, informasi, dan kearifan lokal yang berintegrasi sebagai bagian dari strategi pertahanan laut Nusantara yang berkembang semesta dan berkembangkan seluruh komponen dan sumber daya rasional. Sementara itu, sejumlah toko publik menjadi keynote speaker seminar tersebut. Di antaranya, Bangko Hanut Nasmars Diat TNI Andiawan, Dirsera Keamanan Cyber dan Sandi BSSN Dr. Sulis Tio, Guru Besar IPB, Prof. Ahmad Fauzi, dan Analis Pertahanan Militer dan Intelijen Dr. Konir Rahakundini. Cinta Terhadap Keteladanan Rasulullah Prajurit TNI Angkatan Laut Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW Kelahiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebagai suri teladan dalam setiap sendi kehidupan, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmad Iheri Purwono bersama pejabat utama Mamabesal dan seluruh personel TNI Angkatan Laut Peringatan ini dilaksanakan sebagai wujud cinta seluruh personel TNI Angkatan Laut dengan menghadirkan pencerama Gai Haji Ahmad Fakrudin Murodi dari Pondok Pesantren Itihadus Syuban dan pembacaan yang bertemakan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Antisipasi ancaman dalam KTT G20 Lanal Banyuwangi bersama unsur maritim menggelar latihan pengamanan laut di perairan Selat Bali. Guna penyiapan pengamanan KTT G20 yang akan berlangsung di perairan Selat Bali bertempat di dermaga PT Sumitama Inti Nusa DMK Ketapang Banyuwangi, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, Headko Laut Laut Angsori memimpin pelaksanaan latihan pengamanan laut yang diikuti bersama unsur maritim Banyuwangi diawali dengan apel gelar pasukan dan dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi. Dalam kegiatan ini disimulasikan adanya pembajakan terhadap kapal penyeberangan KMP Tisila Bakti II dan selanjutnya tim quick response dikerak cepat dalam pembebasan penyantraan tersebut. Sementara itu, latihan ini sebagai bentuk antisipasi pencegahan terhadap pelaku tindak kejahatan serta sebagai tolak ukur kesiap siagaan lanal Banyuwangi bersama unsur maritim di Banyuwangi. TNI Angkatan Laut bersinergi dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, TNI Angkatan Laut hal ini diwakili oleh Pangku Armada II, Laksamana Muda TNI TSNB Huta Barat, melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditandai penandatanganan perjanjian kerjasama dan dihadiri Gubernur Jawa Timur Dr. Randa H. J. Hovifah Indah Parwongsa di Kelada KRI Makassar 590 K. Armada II, Surabaya. Kegiatan ini merupakan jembatan khususnya bagi TNI Angkatan Laut untuk turut dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!